Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah atas limpan perkah dan ramah dari Allah SWT Kita semua dapat berkarya dan berkreasi kembali Bersama saya Muhammad Tomi Adrianto di Bung Tomi Channel Pada kali ini saya akan membuat konten lagi tentang Motovlog Tapi yang saya bahas adalah mengenai politik dan hukum Dan pada malam hari ini dengan mengendarai sepeda motor Saya akan menjelaskan tentang masalah politik dan hukum Dan belum benap, dua pekan ini kita semua dikejutkan dengan kabar penangkapan Dua Menteri Kabinet Presiden Jokowi terkait kasus swab dan korupsi Mereka adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo Dan juga Menteri Sosial Juliari Batu Barat Nah, Edi Prabowo ini ditangkap KPK pada 25 November 2020 Malam hari sepulang kunjungan kerja dari Amerika Serikat Edi Prabowo ini telah ditetapkan sebagai tersangka Dalam kasus korupsi izin ekspor benih lobster Dalam perkara ini KPK menetapkan total 7 orang sebagai tersangka Dalam kasusnya, Edi Prabowo diduga melalui staff khususnya Mengarahkan para calon eksporter untuk menggunakan PT Aero Citra Cargo Bila ingin melakukan ekspor Para calon eksporter kemudian diduga menyetor sejumlah uang ke rekening perusahaan itu Agar bisa ekspor Nah, uang yang terkumpul diduga digunakan untuk kepentingan Edi Prabowo Seperti untuk keperluan saat ia berada di Hawaii Amerika Serikat Ia diduga menerima uang yang tidak tanggung-tanggung Yaitu sebesar 3,4 miliar melalui kartu RTM yang dipegang staff istrinya Selain itu, ia juga diduga pernah menerima 100 ribu dolar Amerika Serikat Yang diduga terkait swap Ada pun total uang dalam rekening penampungan swap Edi Prabowo Mencapai 9,8 miliar Wah, ini adalah jumlah yang luar biasa sekali ya Perhubungan Edi Prabowo ini Berasal dari Partai Gerindra Yang mana untuk pertama kalinya Gerindra mungkin mendapatkan jatah menteri Dan pada kabinet Pak Jokowi periode kedua ini Gerindra mendapatkan dua jatah kursi menteri Yaitu yang diterima oleh Pak Prabowo sendiri Sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan Yang dijabat oleh Edi Prabowo Nah, ini mungkin merupakan suatu Ukulan yang sangat berat sekali Yang sangat keras sekali bagi Partai Gerindra Karena memang Partai Gerindra ini Sejak awal berdirinya Partai ini Adalah cita-citanya untuk memberantas korupsi Nah, namun dengan adanya perkara ini Kemarin saya sedikit membaca Tentang media bahwa Prabowo mengalami Apa namanya Sakit hati Karena Edi Prabowo telah menghianati Dirinya dan juga Partai Nah, selain itu Adalah Menteri Sosial Juliari Batubara Yang mana diamankan pada hari Sabtu 5 Desember 2020 malam Menteri Sosial Juliari Batubara Menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Usai ditabatkan tersangka Dalam dugaan kasus swab Bantuan COVID-19 Menteri Sosial Juliari Batubara Dan juga ada Pejabat Pembuat Komitmen Atau PPK Di Kemensos Ditabatkan sebagai tersangka Penerima swab Dan ada juga Dua unsur swasta Swasta lainnya Yang menjadi tersangka Pemberi swab Nah, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara Sebagai tersangka Kasus dugaan swab Bantuan Corona KPK menyebut Total uang yang diduga Diterima oleh Juliari Batubara Sebesar 17 miliar Nah, Presiden Jokowi Dodo sendiri Memberikan statement Bahwa Jokowi Dodo sangat menghormati Semua proses hukum Terkait kasus dugaan swab Bantuan Corona Yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara Jokowi mengaku Sudah mengingatkan Sejak awal kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju Agar tidak terlibat korupsi Nah, disini Jokowi Jokowi juga tidak akan Melindungi yang terlibat korupsi Dan kita semuanya percaya Bahwa KPK Bekerja secara transparan Terbuka Bekerja baik Profesional Dan pemerintah akan Terus konsisten Mendukung upaya Pencegahan Dan pemberantasan korupsi Nah, itu tadi Tentang sedikit Apa Informasi yang sangat Fenomenal Yang cukup mengagetkan Kita semua Ada dua menteri Yang terkena Kasus korupsi Nah, oleh karena itu Kita berdoa saja Semoga KPK dapat Apa namanya Terus Berusaha Dan berjuang Untuk Memperantas Masalah korupsi Dan juga kepada Menteri-menteri Yang menjabat di kabinet Dan saya Berharap Bahwa tidak ada Hal Atau kejadian Seperti ini Lagi Karena Menjadi Menteri adalah Suatu Amanah Dan Bekerja untuk Kepentingan rakyat Bukan untuk Kepentingan pribadi Atau golongan Ya, mungkin Begitu saja Saya Pamit dulu Saya Muhammad Tommy Adrianto Di Bung Tommy Channel Jangan lupa Teman-teman Untuk membantu Like dan subscribe Agar Channel saya Terus berkembang Saya Langsung saja Saya pamit dulu Saya Muhammad Tommy Adrianto Di Bung Tommy Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton